Oke, nah teman-teman, sekarang mungkin aku mau jelasin sedikit nih tentang speaker kita hari ini. Pastinya teman-teman udah pada penasaran banget dong. Pembicara SOS 7 ini siapa sih? Nah, beliau memulai karir di perusahaan konstruksi di tahun 2014 sebagai SHO officer. Kemudian beliau menjelajah ke perusahaan multinasional di bidang oil and gas selama 3 tahun mulai dari tahun 2015 hingga 2018. Lalu beliau melanjutkan ke perusahaan multinasional jasa pertambangan di tahun 2018 sehingga sekarang beliau menjabat sebagai SHO trainer spesialis di perusahaan multinasional pertambangan. Nah, menariknya lagi nih teman-teman, pembicara kita ini juga merupakan kreator loh. Jadi beliau memiliki YouTube channel dan juga Instagram memiliki banyak info menarik juga nih tentang HSE yang bisa teman-teman cek langsung setelah acara ini. Oke deh, tanpa menunggu lama lagi mari kita sambut Mas Aldo Tampu Bolon. Halo Mas Aldo. Halo, selamat malam Mbak Fransiska dan teman-teman semua. Halo, selamat malam Mas Aldo. Suaranya jelas Mbak? Sudah jelas Mas Aldo. Selamat malam. Oke. Baik. Mas Aldo gimana kabarnya Mas? Kabar baik dan sehat Mbak. Oke, Mas Aldo mungkin weekend ini gimana nih Mas? Keseharian Mas Aldo sama weekend ini? Weekend karena saya lagi off-site nih Mbak. Jadi jadwal saya kan on-site dan off-site. Jadi kebetulan saya lagi di rumah, ya lebih banyak menghabiskan waktunya sama keluarga aja sih Mbak. Sambil nunggu nanti jadwal ke field lagi. Begitu. Oke. Nah Mas Aldo sebelum kita berbincang lebih dalam lagi nih tentang Mas Aldo sebagai seorang HSE. Oke, kita akan ada survei sedikit nih Mas Aldo untuk mendengar opini teman-teman melalui slido.com. Mungkin teman operator boleh ditampilkan untuk slido.com-nya. Ya, jadi teman-teman boleh langsung disiapkan perangkat device-nya untuk join ke slido.com dan masukkan kodenya di 35407 ataupun teman-teman boleh langsung scan barcode-nya aja. Oke. Kita menunggu dulu ya Mas Aldo-nya untuk teman-teman mungkin sudah bisa langsung menjawab nih Mas Aldo. Siap Mbak. Nah Mas Aldo mungkin kita sambil nunggu teman-teman menjawab apa yang pertama kali dipikirkan ketika mendengar kata HSE. Mas Aldo boleh ceritain nggak Mas? Kapan sih Mas Aldo mau mulai konten Youtube-nya nih Mas? Apa yang buat Mas Aldo mulai konten Youtube gitu? Oke, jadi pertanyaannya langsung ke konten Youtube ya. Oke Mbak, kalau bicara tentang konten itu saya start sebenarnya pas lagi pandemik ya Mbak. Sekitar bulan April atau Mei itu kebetulan saya harusnya jadwal balik ke on-site tapi karena pandemik saya harus diisolasi kurang lebih satu bulan. Nah, jadi karena ngabisin waktu kosong tuh ya mulailah kepikiran untuk buat konten. Dan sebenarnya alasannya kenapa buat konten karena sebelumnya banyak Mbak adik-adik kelas, teman-teman yang penasaran sama K3 nanya ke saya. Jadi daripada saya jawabnya berulang-ulang, ya mendingan saya buat konten aja di Youtube atau di Instagram. Nanti kalau ada yang nanya bisa saya arahin ke sana. Silahkan lihat ke sana. Nanti kalau ada yang bingung tanya lagi ke saya. Jadi gitu sih Mbak. Startnya di bulan Mei lah. Oke Mas Ado. Nah, ini Mas Ado juga bisa lihat sendiri nih Mas. Opini teman-teman mengenai ketika pertama kali dengar kata HSE. Banyak yang bilang safety paling besar, safety first. Tapi ada juga yang menyinggung tentang kecelakaan, keamanan, risk. Terus ada zero accident. Itu memang ini ya Mas, slogan dari K3 saya juga sering baca nih. Zero accident, safety first. Betul ya Mas Ado? Iya betul Mbak. Tapi saya yang highlight langsung kelihatan banget nih ada kata yang agak-agak mengerikan ya. Mati gitu bilang. Mati, dead langsung. Betul ada juga Mas. Oke. Ya menarik sih. Semoga nanti di sharing ini. Mungkin kalau ada yang masih penasaran sama K3 ya bisa kita saling tanya jawab, saling sharing lah ya. Betul-betul Mas. Biar pemahaman terkait safety ini kita sama-sama tepat lah. Ya betul banget nih Mas. Pastinya juga banyak banget nih Mas yang masih kepo penasaran ketika di lapangan HSE ini apa sih Mas kerjanya gitu. Apalagi kan kita sering tahu bahwa HSE ini menjamin keselamatan karyawan, selalu memastikan lingkungan kerja yang aman dan safety pastinya gitu Mas. Nah oke Mas. Kita mungkin bisa masuk juga nih langsung ke acara kita, ke topik pembahasan kita sembari menanggapi opini teman-teman yang tadi. Dari pengalaman Mas Aldo sendiri sebenarnya peran seorang HSE selama di lapangan itu seperti apa Mas? Peran seorang HSE di lapangan ini sebenarnya saya mungkin akan menjawab secara teoritis sama secara praktek lah ya sama yang saya rasakan Mbak perannya apa. Karena saling berkaitan lah. Kalau teman-teman mungkin walaupun jurusan lain kan ya, jurusan teknik ada tadi ya sempat disinggung sama Pak Agus ya. sempat ada mata kuliah juga berkaitan dengan K3. Mantap. Kerja tuh ngapain aja. Nah saya akan coba sharing lah ya terkait dengan perannya ngapain aja. Jadi sebenarnya Mbak kalau kita lihat di teorinya itu sesuai dengan dari referensinya Pak Swatman Ramli, saya setuju sama beliau. Bahwa ada empat peran seorang personil K3 atau HSE. Yang pertama kita adalah berperan sebagai lost control atau pengendali dari pencegah dari terjadinya kerugian di perusahaan. Nah itu bener banget Mbak. Kenapa kayak gitu? Karena nanti pas saat kita kerja di lapangan, itu emang akan kita lakukan. Bagaimana caranya agar perusahaan itu nggak rugi? Itu peran kita. Bagaimana caranya perusahaan agar nggak rugi? Rugi itu terhadap apa? Terhadap manusia. Jangan sampai ada karyawan yang cedera. Kerugian terhadap peralatan. Jangan sampai ada peralatan yang rusak. Atau kerugian terhadap lingkungan. Jangan sampai ada pencemaran lingkungan. Nah itu peran kita di situ. Bagaimana langkah-langkah agar kita dapat menjalankan peran itu? Ya ada beberapa langkah ya. Misalnya kayak sering melakukan inspeksi ke tempat kerja. Terus kita juga memberikan komunikasi terkait dengan keselamatan sama para pekerja. Itu kita lakukan agar perusahaan kita terhindar dari yang namanya kerugian. Itu yang pertama peran kita nih. Terus peran kedua menurut beliau adalah kita sebagai seorang personil HSE itu wajib berperan sebagai compliance agent atau agen terpenuhinya persyaratan perundangan. Nah ini penting Mbak. Kenapa penting? Karena K3 itu bukan hal yang sifatnya mau-nggak mau ya. Artinya boleh deh perusahaan menjalankan. Oh nggak apa-apa juga kalau nggak menjalankan. Nggak kayak gitu. K3 itu ya emang udah suatu mandatori. Ada landasan peraturannya yang harus dijalankan. Kalau di K3 biasanya kitab undang-undangnya ada undang-undang 1.1970 terkait dengan keselamatan kerja. Dan masih banyak turunannya. Mulai dari peraturan menteri, terus juga dari ke dirjen, dan turunan bawah-bawahnya. Dan kita sebagai personil K3 berperan sebagai apa? Nah kita itu tadi. Kita wajib identifikasi terkait dengan peraturan perundangan apa aja yang dipersyaratkan. Dan kita wajib untuk menjalankan sesuai dengan arahan yang ada di peraturan perundangan. Itu tugas kita yang kedua. Tugas kita yang ketiga ngapain? Kita harus bisa sebagai advisor, Mbak. Atau sebagai pemberi nasihat. Ini penting. Kenapa? Karena seringkali di perusahaan yang menduduki posisi-posisi tinggi, yang membuat keputusan, itu bukan dari jurusan K3. Jadi mereka agak kurang aware atau kurang mendalami terkait dengan K3. Akhirnya peran kita di sini. Kita sebagai seorang K3 harus bisa memberikan advice atau masukan kepada para manajemen. Agar tadi kita dapat melakukan penerapan K3 yang baik. Di sini diperlukan skill komunikasi. Jadi jangan sampai ada seorang personil K3. Nanti teman-teman nih, misalnya mahasiswanya di sini nih, pengen jadi seorang K3. Tapi sangat malu untuk komunikasi itu takut-takut. Itu harus segera ditinggali. Karena kalau jadi sebagai personil K3, komunikasi itu hal yang penting. Yang keempat, kita harus bisa sebagai pembuat keputusan, Mbak. Atau sebagai tools manajemen. Artinya kita mampu memberikan, masukkan arahan kepada manajemen untuk membuat suatu keputusan. Ada empat peran itu sih sebenarnya. Mungkin ini saya jawabnya agak-agak saya campur dengan teori dan juga praktek lapangan, Mbak. Nanti silakan, kalau teman-teman yang mau bertanya lebih detail, saya siap untuk kita saling sharing. Betul. Berarti kalau misalnya saya ringkas lagi nih, Mas Aldo. Sebenarnya peran seorang HSE pastinya di setiap bidang industri ataupun company mungkin mirip ya, Mas? Atau mungkin ada segit-digit perbedaan di profesi seorang HSE-nya, Mas? Untuk masing-masing company itu sendiri. Fundamentalnya mirip, Mbak. Dasarnya mirip. Empat hal itu. Mencegah tadi, yang namanya kerugian, sebagai compliance agent, memberi nasihat, dan juga kita sebagai tools manajemen. Secara fundamental mirip. Cuma nanti praktekalnya akan berbeda. Karena beda industri, beda bahaya, beda prosedur, beda program, otomatis beda lagi. Tapi secara fundamental peran kita seperti itu. Oke, baik, Mas Aldo. Nah, dengan menjalankan peran seorang HSE yang cukup banyak tanggung jawab besar ya, Mas? Dengan empat peran tersebut kan pastinya responsibilitasnya sangat luas. Oke, mau terjun aja deh di bidang HSE daripada di bidang lainnya. Gimana, Mas Aldo? Sebenarnya saya dulu agak nyemplung sebenarnya, Mbak, di HSE ya, Mbak ya. Karena saya kan dari kuliah ya. Kuliah dulu, saya masuk di Akademi Perminyakan ya. Di situ ada tiga jurusan teknik perminyakan, terus fire and safety, yaitu lebih ke arah K3-nya tadi. Atau kedua, teknik kimia. Tadinya, saya tuh mengarah ke teknik perminyakan tadinya waktu di program artikulasi. Cuma, waktu kuliah saya lihat ada hal-hal yang saya rasa cocok nih. Karena K3 ini kan berkaitan dengan moral ya. Bagaimana kita bisa memastikan orang kerja dengan selamat. Dan ya, selama masa perkuliahan saya lihat menarik lah materi-materinya. Akhirnya saya memutuskan fix untuk ambil jurusan di K3. Karena udah terlanjur ambil jurusan K3 kuliah, yaudah. Pas udah lulus, otomatis saya nyari kerjanya juga di K3. Akhirnya ya sampai sekarang deh. Oke, betul. Oke, baik, Mas. Nah, dengan ketertarikannya Mas Aldo, Mas Aldo sudah terjun ke bidang HSE ini kan sudah hampir 6 tahun ya, Mas. Mas Aldo sudah mengaruhi banyak bidang juga nih, mulai dari pertambangan, terus ke oil and gas, konstruksi juga. Nah, Mas Aldo boleh diceritain sedikitnya, Mas, tentang tantangan yang selama ini Mas Aldo rasakan ketika menjadi seorang HSE? Tantangan yang saya rasakan sebagai seorang HSE. Oke. Ini saya izin untuk menjawab berdasarkan dari pengalaman saya masing-masing ya, Mbak ya? Tadi kan Mbak Francisca sempat ngejabar ini ke teman-teman semuanya, bahwa saya ada tiga bidang industri yang udah saya alami. Jadi, saya dulu lulus kuliah itu sebagai HSE officer ya. Itu memiliki tantangan yang berbeda-beda, Mbak. Karena beda sifat perusahaannya. Nah, saya mau ngejelasin ke teman-teman di sini, saya mau sharing sesuai dengan pengalaman, agar nanti siapa tahu teman-teman nih tertarik ke ketiga kerja, ngalamin hal yang sama sama saya ngalamin. Nah, nanti udah dapet gambaran. Oh, dulu saya nih sempat jalanin kayak gini. Nanti teman-teman bisa dapet gambaran lah ngapain. Saya jelasin dulu dari awal-awal lah. Jadi, saya lulus kuliah itu 2014 ya, Mbak ya? Itu saya ngelamar kerja. Kebetulan waktu itu yang nyantol adalah di perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi biasanya proyeknya ini lebih ke untuk pembuatan gudang atau pabrik, Mbak. Perusahaannya. Nah, teman-teman bakal banyak ngalamin. Saya sering lihat juga cara paling gampang teman-teman nyari kerja untuk press graduate, rata-rata konstruksi dulu. Ini saya kasih sedikit info lah ya. Karena paling banyak yang membutuhkan tuh seorang K3 tadi. Karena proyeknya kalau konstruksi kan sebentar-sebentar dan banyak proyeknya. Jadi, pertama kali saya kerja di situ lah di konstruksi. Karena tadi kebetulan nyantolnya paling cepat di situ. Itu ada tantangannya, Mbak. Tantangannya kenapa? Karena kebetulan saya kerja di perusahaan konstruksi tersebut, itu ternyata di perusahaan itu nggak ada personil K3 sama sekali. Nggak ada sistem manajemen K3. Nggak ada namanya prosedur K3. Nggak ada, Mbak. Semuanya dari nol. Nah, Mbak Francisca bisa ngebayangin, saya baru press graduate, ya ibaratnya masih taunya teori-teori ya. Belum tahu praktek lapangan. Saya harus menjalankan kerja di situ sebagai satu-satunya orang K3 di situ. Nah, teman-teman di sini bisa ngebayangin lah. Berarti tantangannya apa di situ tadi? Saya nggak punya mentor, saya harus terjun sendirian di situ. Karena sebagai satu-satunya personil K3 di perusahaan. Saya juga baru lulus, masih press graduate, belum punya pengalaman. Perusahaan belum memiliki sistem manajemen K3, otomatis tantangannya adalah bagaimana caranya? Saya mengaplikasikan sistem manajemen K3 yang dipelajarin di dalam perkuliahan, yaitu di PP50 tahun 2012, ke dalam implementasi di perusahaan. Itu kebetulan saya masih dibantu waktu itu sama ada konsultan dari luar, Mbak. Walaupun konsultannya itu lebih banyak, ngasih dokumen aja. Dia nggak mengasih secara proper lah. Seperti itu. Dan juga waktu itu, saya memiliki tantangan juga. Kenapa? Karena perusahaan ternyata meng-hire saya itu bukan untuk benar-benar implementasi K3 yang baik di perusahaan, enggak. Tapi hanya pemenuhan tender aja, Mbak. Jadi mungkin sebagai gambaran buat teman-teman, K3 itu sangat diperlukan untuk tender. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang memiliki nilai resiko yang tinggi. Pasti ada persyaratan tendernya, ada persyaratan-persyaratan K3 di situ. Kalau seandainya kita nggak lulus, nggak dapet tuh tender. Nah, ternyata manajemen saya waktu itu mempekerjakan saya untuk ibaratnya manipulasi data. Kan tadi nggak punya dokumen, nggak punya prosedur, semuanya nggak berjalan, tapi saya di-hire untuk bagaimana caranya biar lulus tender. Maka di situ, ya ilmu AMD lah ya, alih manipulasi data saya keluar waktu itu. mulai buat-buat prosedur untuk harapannya bisa lulus tender. Itu beberapa tantangan yang saya pasakan. Dan saya juga memiliki tantangan apa, Mbak? Karena tadi, saya sebagai satu-satunya personil K3 waktu dulu itu, ada kemungkinan kalau terjadi kecelakaan, bisa jadi nanti saya yang disalahkan. Karena sebagai satu-satunya personil K3, itu tantangan saya, waktu saya kerja di perusahaan konstruksi. Nah, itu. Jadi teman-teman udah dapat bayangan lah. Nanti siapa tahu, teman-teman ngerasain kalau pas coba-coba ke kamar di K3, dapat perusahaan juga yang sama sifatnya kayak yang saya rasakan. Itu tantangannya. Terus, dari situ saya pindah ke perusahaan Migas, Mbak. Tadi yang sempat Mbak bilang, ini perusahaan memang cukup besar, multinasional, Mbak. Punya asal Amerika, jadi sistemnya langsung bertolak belakang. Yang tadi juga punya sistem, sekarang punya sistem yang bagus. Cuman sayangnya sistem bagus, tapi bahasanya masih kebanyakan menggunakan bahasa luar, bahasa Inggris. Jadi tantangan saya apa? Saya harus menyesuaikan lagi tadi. Saya harus melatih kemampuan bahasa saya. Setidaknya bukan cuman dari cara berbicara, tapi cara saya memahami tadi bahasa-bahasa asing itu, terutama bahasa Inggris. Tantangannya. Terus, di perusahaan oil and gas, mungkin teman-teman di sini banyak teknik perminyakan juga paham. Terutama saya waktu dulu itu bekerja di perusahaan servis Migas, Mbak. Yang di mana terdapat, kalau nggak salah, terakhir itu ada tujuh servis-servis yang dijalankan. Drilling, contohnya, terus penyediaan kimia, terus juga ada wireline logging, terus juga ada pressure pumping waktu itu. Jadi, servisnya banyak. Dan juga, karena servisnya banyak, proyeknya banyak. Otomatis, tantangan saya di situ adalah sebagai kontraktor, memenuhi persyaratan dari klien. Bagaimana caranya tender-tender tadi itu lulus. Jadi, di situ saya memiliki tantangan untuk bisa berkomunikasi dengan para klien untuk bisa menjawab persyaratan mereka, bisa mempresentasikan program-program yang ada di perusahaan kepada mereka. Jadi, di sini tantangannya adalah skill komunikasi sangat dilatih sekali saat saya bekerja di perusahaan Migas ini. Itu mungkin bisa saya jelaskan di situ kalau untuk di perusahaan Migas. Lalu, setelah dari situ, saya pindah ke perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan juga memiliki karakteristik sendiri, Mbak. Kenapa perusahaan pertambangan, saya di pertambangan Batubara, kebetulan di perusahaan multinasional juga, asal Australia, di situ saya memiliki tantangan, apa Mbak? Di situ saya sebagai benar-benar orang yang in charge di lapangan. Sebelumnya saya itu setengah-setengah lah. 50% di kantor, 50% lagi saya di lapangan. Tapi yang ini saya benar-benar 50%-nya itu di lapangan. Nah, di situ di lapangan saya merasakan sekali bahwa ada budaya yang kurang baik lah di perusahaan. Contohnya budaya kurang baik apa? Pekerja itu menganggap personil K3 itu sebagai beban. Sebagai beban maksudnya apa? Dikit-dikit ngadu, dikit-dikit difoto, akhirnya dimusuhin, Mbak. Jadi saya waktu datang ke perusahaan itu, saya melakukan inspeksi seperti biasa ya, itu matanya langsung pada tajam semua ngeliatin saya tuh. Karena di pikiran mereka ini mau nyalain-nyalain saya nih. Nah, di sini tantangan saya adalah bagaimana berkomunikasi kepada para pekerja yang memiliki sudut pandang yang agak keliru lah terkait dengan safety. Jadi bagaimana saya berkomunikasi itu tantangannya. Dan yang terakhir ini saya berprofesi sebagai SI trainer ya. Saya emang suka untuk sharing seperti ini, Mbak. Suka buat konten, saya suka belajar-belajar terkait dengan standar, prosedur K3. jadi saya memang tertarik di bidang trainer. Akhirnya saya ambil posisi trainer. Ini tantangannya juga ada juga. Tantangannya apa? Tantangannya adalah kita sebagai seorang trainer, sebenarnya bukan trainer doang sih, personil K3 yang biasa pun sebagai HS officer, kita wajib untuk memberikan training atau sosialisasi. Memberikan training sosialisasi itu bukan cuma para pekerja yang level bawah. Tapi kita wajib memberikan training juga atau sosialisasi untuk manajemen level atas. Nah, ini tantangannya juga. Bagaimana cara kita menyampaikan materi sama orang-orang yang ternyata lebih senior daripada kita. Project manager, manager yang udah-udah senior, tapi kita harus memberikan materi. Nah, ini tantangannya di situ. Mungkin dari tantangan dari pengalaman saya, itu sih Mbak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyain. Baik, Mas Aldo. Nah, mungkin sudah mulai ada agak rame juga nih, Mas, di chat. Nah, mungkin kembali merintas jawaban Mas Aldo tadi nih. Untuk di OLMG sendiri, itu juga pasti membutuhkan skill komunikasi. Oke. Iya, betul. Oke, siap. Nah, untuk dikonstruksi sendiri juga tadi masalah tender dan juga untuk di Batu Bara ini kan, mungkin ada beberapa yang keliru tadi ya, Mas, persepsi bahwa K3 ini sebenarnya beban gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan juga nih, Mas, yang bisa menyambung ke perbicaraan kita tadi. Namanya dari kolom chat Larasati, asal instansinya dari Universitas Pertamina nih, Mas. Pertanyaannya adalah untuk divisi HSA itu sendiri, apakah harus dimiliki semua company? Ataupun ada perusahaan tertentu yang tidak menggunakan divisi HSA itu sendiri, Mas? Boleh langsung dijawab, Mas Aldo. Mungkin terkait regulasi juga boleh nih, Mas. Jadi sudah Mas Aldo sangat jelaskan. Oke, jadi pertanyaannya, apakah semua perusahaan wajib pada personil safety-nya lah ya? Sudah. Sebenarnya enggak, Mbak. Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena udah ada landasannya di peraturan, di peraturan perundangan. Undang-Undang 119.70, di PP50 tahun 2012 juga dijelaskan. Bahwa perusahaan yang wajib memiliki seorang personil K3 atau ahli K3 umum atau memiliki sistem manajemen K3, itu adalah perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 100 orang. Itu dulu. Lebih dari 100 orang. Jadi walaupun pekerjaannya itu misalnya peternakan, Mbak. Peternakan ayam, misalnya. Tapi dia memiliki pekerja tuh. apa namanya, gembalanya, terus pengurus kebunnya, misalnya. Lebih dari 100 orang. Mau enggak mau itu ya wajib punya sistem manajemen K3. Dan ada ahli K3-nya di situ. Ada personil K3-nya di situ. Itu tadi. Tapi kalau kurang dari 100 orang, lihat lagi dulu yang kedua persyaratannya. Apakah perusahaan tersebut itu memiliki potensi bahaya yang tinggi? Potensi bahaya tinggi itu apa? Perusahaan yang bekerja di migas, di pertambangan, itu udah otomatis masuk ke dalam potensi bahaya yang tinggi. Terus yang kedua, kalau perusahaan tersebut ini memiliki resiko kebakaran, kecemaran lingkungan. Walaupun kurang dari 100 orang pekerjanya, itu juga wajib punya personil K3. Kayak gitu. Contohnya kayak perusahaan, misalnya pabrik-pabrik petasan lah ya, kurang dari 100 orang. Tapi memiliki potensi resiko kebakaran. Nah, itu juga wajib punya personil K3. Seperti itu. Jadi kalau ditanya semua perusahaan wajib pada K3-nya, enggak tergantung. Tapi rata-rata, kan sekarang kan rata-rata di perusahaan, ya pekerjanya lebih dari 100 orang atau rata-rata nilai resikonya tinggi lah, potensi bayinya tinggi. Jadi sangat dibutuhkan sekali untuk sumber daya-sumber daya K3 tadi. Itu sih semoga menjawab. Kalau bingung nanti tanya lagi. Baik, terima kasih Mas Aldo untuk jawabannya. Dan terima kasih juga untuk Lara Satidina atas pertanyaannya. Nah, Mas Aldo, mungkin aku coba ulik sedikit lagi nih Mas Aldo. Apabila, mungkin enggak sih Mas, apabila ada sebuah perusahaan yang mungkin startup, yang mungkin dia sebenarnya memiliki potensi bahaya juga, tapi dia masih mengacurkan tentang sistem K3 gitu Mas. Apakah ada konsekuensi atau gugatan hukum dari Indonesia sendiri sih Mas, apabila perusahaan tersebut tidak memiliki sistem K3? Ya, jelas ada Mbak. Jelas ada. Karena tadi saya bilang kan peran kita itu sebagai compliance agent ya. Memastikan perusahaan mematuhi peraturan perundangan. Karena jelas, di peraturan perundangan kita ada klausul atau pasal yang mengatur tentang tindakan pidana atau sanksi kalau kita ngelanggar. Cuman, agak sedikit kekurangan emang di dalam bidang K3. Karena tadi saya jelaskan bahwa kita masih pakai undang-undang yang agak jadul, Mbak. Nomor 1 tahun 1970. Umurnya itu ya udah tua lah ya. Udah. Udah tua, udah tahun yang lalu ya. Di situ masih tertulis sanksinya adalah 100 ribu, 100 ribu rupiah. Saya rasa bukan perusahaan ya. Kita mahasiswa disuruh bayar 100 ribu juga. Bisa lah ya. Dia masih kecil banget disitu. Tadi memang agak kekurangan disitu. Tetapi kan ingat juga undang-undang 1970 kan masih punya turunan. Ada peraturan Menteri, peraturan Presiden, kayak gitu. Dan sampai ke keputusan Dirjen. Itu diatur semua disitu. Yang terbaru-terbaru sekarang ya sudah jelas sanksinya pun udah besar lah. Jadi kita menghindari itu sih pastinya. Oke, baik Mas Aldo. Nah Mas Aldo, sebelum kita lanjut lagi ada pertanyaan dari Fitur Raisa nih Mas dari Dandika Runinya Wijaya. Boleh jika ingin bertanya silahkan nyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih Francisca atas kesempatannya. Selamat malam Mas Aldo. Selamat malam Mas Dandika. Selamat malam Mas Dandika. Selamat malam Mas Dandika. Saya dari Universitas Petamina. Pertanyaan saya mungkin cukup cukup apa ya, cukup tricky Mas. Karena menarik banget pembahasannya apalagi kan K3. yang pertama ini Mas, jika terjadi kecelakaan, apakah SHA Engineer ada kapasitas untuk dapat menginvestigasi penyebab kecelakaan tersebut Mas? Jika ada, itu bagaimana cara mereka bisa memastikan bahwa penyebab itu yang paling akurat Mas? Terus, kalau yang kedua, berdasarkan cerita tadi Mas, kan keren banget ada pengalaman di mana join baru pertama kalinya, nggak ada sistem K3. itu kan suatu kesempatan ya Mas. Tapi di lain sisi, kalau misalnya ada kecelakaan kan itu baik juga Mas yang dipertaruhkan dalam karir. Nah, jika terjadi kecelakaan, itu gimana Mas, orang-orang K3 bisa menanggulangi untuk karir ke depannya Mas? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya saya coba catat satu-satu ya. Saya coba bahas satu-satu. Tadi pertanyaannya terkait dengan kalau ada kecelakaan kerja. Kalau ada kecelakaan kerja, kapasitas kita sebagai seorang K3, personil K3 itu ngapain? Jelas Mas, tugas kita yang utama sebenarnya investigasi itu itu memang tugas kita. Karena orang-orang pasti bakal nanya pertama kali ke orang safety-nya. Dia pasti bakal nanya, ini gimana hasil investigasinya? Kenapa penyebabnya? Pasti kita duluan lah yang ditodong ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. makanya memang ini udah jadi kompetensi dasar seorang personil K3 wajib tahu cara langkah-langkah investigasi kecelakaan. Dan cuman ada ini Mas, ada apa ya, ada beberapa permasalahan juga. Permasalahannya apa? Kita sebagai personil K3 seringkali kita tuh nggak paham terlalu detail terkait dengan jenis pekerjaan. Ya kan ya? Misalnya perusahaan manufaktur dimana ada proses di situ, proses industri-nya tiba-tiba ada kebocoran. Yang tahu kan di situ orang produksinya ya. Mana letak kebocorannya kayak gitu. Makanya kita sebagai personil K3 memang orang yang bertanggung jawab untuk mengakomodir berjalannya investigasi dengan baik. Tetapi yang namanya investigasi itu nggak cuman diselesaikan oleh satu orang aja. Apalagi orang personil K3 itu wajib dibentuk tim, Mas. timnya itu siapa? Terdiri ya tadi. Berarti ada orang produksinya, ada si supervisernya atau pengawas yang teribat langsung disitu. Dia harus ikut proses investigasinya agar tadi temuan-temuannya itu benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai cuman seorang safety sendiri. Seorang safety ini memiliki kelemahan. Memiliki kelemahan apa ya tadi? Karena kita bukan seringkali K3 itu dia tidak paham terlalu teknis di dalam industri tersebut. Itu tadi untuk menjawab pertanyaan pertama, Mas. Kapasitas kita ngapain? Jadi saya jelaskan tadi kapasitas kita adalah kita bertanggung jawab memang untuk mengakomodir memastikan investigasi berjalan dengan baik. Tapi bukan tanggung jawab kita seorang. Itu wajib ada tim, ada pengawas dan juga ada manajemen di situ yang terlibat. Terus pertanyaan kedua terkait dengan pengalaman saya sebelumnya ya. Kalau saya sebagai satu-satunya personil ketiga terjadi kecelakaan. Kebetulan saat itu ada kecelakaan, Mas. Cuman disembunyikan. Disembunyikan artinya secara kekeluargaan. Jadi manajemen langsung datang ke keluarga sudah langsung ditangani dengan santunan. Walaupun tidak sampai keselakaan itu plus time injury. Jadi saya kebetulan tidak sampai terkena tadi jadi kambing hitam disalah-salah ini. Nah caranya bagaimana Mas? Untuk memastikan agar kita tidak disalahin kalau terjadi keselakaan. Tadi kita harus tahu dulu peran kita apa dan kita wajib menjalankan peran kita itu. Jangan sampai kita sudah tahu perannya tapi karena tidak berjalan di perusahaan yaudah lah bodo amat lah manajemen saja tidak lakukan yang penting saya masih digaji yang penting tender lolos yaudah saya tidak melakukan itu. itu salah besar. Jadi kita wajib melakukan upaya-upaya itu walaupun manajemen tidak dukung. Misalnya kita ngajukan nih pekerja kok tidak bekerja di lapangan tidak pakai APD tidak ada helm safety tidak ada sepatu safety seperti itu ya itu kan menyalahi aturan ya karena seharusnya perusahaan itu memberikan secara cuma-cuma alat pelindung diri. Nah kita jangan diam saja kita wajib untuk melakukan upaya upayanya apa? Kita minta pengajuan APD tadi ke perusahaan kalau seandainya ditolak udah berapa sekali kita coba ditolak nanti seandainya terjadi keselakaan nih ditemukan oh ini pekerjanya nggak ada yang dapat APD nih kita enak aja kita bilang Pak saya udah ajukan Pak cuman manajemen yang menolak nah kita diselamatkan disitu jadi pesan saya adalah kita mematuhi menjalankan peran kita terus yang kedua usahakan semua upaya kita itu ya bisa terdokumentasi ya nanti suatu saat ada kondisi-kondisi tidak dingin kan kita bisa membuktikan mungkin itu Mas jawabannya Mas kalau ada pertanyaan lagi silahkan oke terima kasih Mas Aldo sudah sangat jelas terima kasih sama-sama Mas oke terima kasih untuk Saudara Dandi atas pertanyaannya nah Mas Aldo mungkin kita melanjutkan cukup banyak lagi nih Mas pertanyaannya nah mungkin ini ada pertanyaan yang simpel dan pastinya juga mungkin saya sendiri juga agak-agak belum tahu nih Mas ada pertanyaan dari kolom chat dari ANE asal instansi Universitas Pertamina izin bertanya untuk bedanya HSE dengan SHE itu apa sih Mas karena kemarin juga sering banget nih Mas banyak yang tanya SHE, HSE bedanya apa sih sebenarnya gitu Mas oke bedanya cuman mana yang di depan aja Mbak kan tiga-tiganya sama aja tuh HSE kan Health, Safety, Environment jadi personil ketiga itu memiliki tiga tanggungan ya terkait dengan health, kesehatan para pekerja terus Safety keselamatan para pekerja dan environment lingkungan jangan sampai terjadi keselamatan pencemaran lingkungan di perusahaan kalau SHE berarti Safety-nya duluan bukan health-nya duluan seringkali ini yang terjadi di lapangan ini cuman masalah penamaan aja karena seringkali manajemen juga gak paham juga S sama H dijadikan tetap aja ujung-ujungnya Safety duluan yang diutamain kan kalau secara logika kan kalau ada orang-orang yang nulisnya HSE berarti dia mengutamakan health ya program-program health-nya lebih banyak ternyata gak juga malah kebanyakan program safety juga jadi seringkali nih kalau saya lihat sih di lapangan kerja ini rata-rata cuma masalah penamaan aja sih penamaan departemennya bahkan ada nanti jangan heran kalau ngeliat perusahaan ada yang namanya HSSE Health Safety Security Environment ada security-nya berarti tanggungan kita nambah lagi satu lagi kita wajib mengurusi keamanan bukan cuman keselamatan kayak gitu ada lagi nambah quality HSQ Health Safety Quality berarti kita ngurus juga terkait dengan quality jadi ya itu sih jadi nanti kalau emang masuk sebagai posisinya ketiga boleh minta job desk-nya dan tahu nama departemennya apa jadi bisa dapat bayangan kita ngurusin apa aja gitu mbak oke baik nah ini juga info baru dan ilmu baru juga yang ingat bagi saya juga karena kan pasti tersebut baru tahu juga nih ternyata yang di depannya itu sebenarnya yang lebih untuk dikerjakan itu safety dulu kak atau help dulu oke nah mas Aldo menyambung lagi masih ada pertanyaan lagi nih mas Aldo dari Ifori Hanif dari Universitas Pertamina juga menanyakan masalah sistem reward dan punishment nih mas jika ada boleh diceritakan seperti apa oke program reward dan punishment menurut saya pribadi sesuai dengan pengalaman saya ini masih sangat penting si reward dan punishment ini terutama untuk budaya keselamatan di Indonesia mbak saya jujur belum pernah kerja di luar negeri ya cuman sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang kerja disana orang luar itu memang teman saya tuh Australia disitu emang banyak yang bilang bahwa budayanya memang udah bagus karena kesadaran pekerjanya juga bagus jadi program reward sama punishment ini gak terlalu difokuskan disana tapi untuk kita sendiri memang di Indonesia saya bilang bukan maksudnya generalisir ya tapi memang secara umumnya ini masih menjadi penting terkait dengan reward dan punishment reward ini kan memberikan penghargaan nih memberikan hadiah kalau teman-teman tuh mau melakukan upaya-upaya ketiga contohnya kalau teman-teman pekerja di lapangan melihat ada kondisi tidak aman terus dia mau melakukan upaya pelaporan dia ngelaporin ke supervisernya melakukan tindakan perbaikan nanti sama perusahaan dipilih nih wah ternyata kita cari 5 pekerja yang paling sering buat laporan tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman nanti dia dapat hadiah nah nanti tuh akan memberikan semangat buat teman-teman para pekerja untuk dia berlomba untuk menjalankan program-program ketiga tadi atau punishment kalau dia gak melakukan sesuai dengan prosedur misalnya tadi udah disediakan APD gak pakai APD bekerja di ketinggian harusnya pakai alat pelindung diri safety body harness misalnya tapi dia gak mau melakukan yaudah kita bisa kasihkan punishment karena dia ada pelanggaran disitu agar mereka harapannya kapok besok dia gak melakukan lagi menurut saya penting program reward dan punishment itu sih oke oke terima kasih mas Aldo mungkin saya juga ingin mengingatkan untuk teman-teman yang pertanyaan yang mungkin belum dijawab itu nanti kita bisa jawab nanti ketika kita ada pembahasan lainnya juga nih yang lebih terkait dengan pertanyaan teman-teman nah Mas Aldo mungkin kita sambung dulu nih ke perbincangan kita dari segala tantangan Mas Aldo mulai dari Mas Aldo pertama kali terjun ke bidang HSE ini sendiri sebenarnya untuk prospek ataupun peluang pekerjaan seorang HSE itu menurut pandangan Mas Aldo ke depannya bagaimana nih Mas? menurut saya prospek HSE ini bagaimana ya Mbak? menurut saya masih baik sih Mbak menurut saya masih baik kenapa baik? karena tadi udah sempat kita mention ya sebelumnya ya bahwa banyak banget perusahaan yang butuh seorang K3 betul tadi perusahaan lebih dari 100 orang atau kurang dari 100 orang tapi memiliki potensi bahaya yang tinggi ya kebayang Mbak banyak banget Mbak yang apa yang perusahaan membutuhkan personil K3 tadi itu yang pertama jadi kebutuhan untuk sumber dayanya besar lah bisa saya bilang seperti itu terus kedua prospeknya apa prospeknya juga adalah kalau dari kacamata saya pribadi ya terutama untuk jurusan-jurusan yang masih yang sesuai dengan jurusannya jurusan K3 jurusan K3 itu saya bilang masih cukup cukup langka lah ya nggak terlalu banyak seperti jurusan-jurusan lain jadi menurut saya ini peluang juga sumber daya manusianya ini terbatas tapi kebutuhannya kebutuhannya dibutuhkan ini maaf Mbak suara saya jelas nggak ya soalnya agak-agak berdengung-dengung gitu cukup jelas ya saya dengar kayak suaranya bolak-balik oke terus yang ketiga oh yang sebelumnya tadi saya bilang terkait dengan langka 3 yang masih langka tadi ya ini makanya Mbak sampai sekarang masih banyak peluang-peluang untuk jurusan lain ini masuk sebagai K3 saya lihat karena itu karena masih banyak juga yang belum memenuhi belum apa ya belum mencukupi lah ya dari jurusan K3 itu dan ada berapa alasan lah nanti kalau teman-teman yang nanya boleh nanya lagi terkait dengan prospek jurusan lain terus yang ketiga prospek K3 itu bagus kenapa? karena memiliki posisi atau jabatan yang beragam Mbak jenjang karirnya cepat naik bisa pindah-pindah bidang industri kayak saya tadi ya contohnya ya saya dari konstruksi move pindah ke perusahaan online gas terus pindah lagi ke perusahaan pertambangan artinya peluang saya nggak cuma terkotak-kotakan satu bidang industri aja saya bisa move disitu ke industri lain itu menurut saya peluangnya bagus dan bisa cepat naik karir dan karir di K3 itu ada ada banyak menurut saya ada dua dua bentuk posisi ya di K3 ya ada yang bentuknya posisi struktural ada yang bentuknya posisi fungsional posisi struktural itu artinya yang berjenjang ya Mbak artinya dari level bawah misalnya safety man atau safety inspector naik jabatan jadi HSA officer naik jabatan lagi jadi HSA koordinator naik lagi jadi HSA superintendent naik lagi jadi HSA manager itu artinya posisinya struktural dan HSA itu juga ada posisinya fungsional seperti yang saya tadi HSA trainer HSA trainer itu fungsional sesuai dengan fungsinya ada juga yang namanya HSA investigator yang tugasnya fokus untuk melakukan investigasi atau perbaikan dalam segi investigasi ada juga yang namanya CSMS verificator contractor safety management system verificator jadi dia tugasnya halo oke teman-teman mungkin untuk Mas Aldo sedang ada kendala sinyal halo Mas Aldo apakah sudah halo Mbak sudah masuk ya oh sudah oh tadi agak keputus ya iya betul Mas Aldo sudah sudah aman ya Mas jadi itu sih tadi jelas kayaknya saya sampaikan sebelumnya terkait dengan prospek-prospeknya oke Mas Aldo Mas Aldo sudah membicarakan tentang terkait posisi ini Mas nah sebenarnya menarik juga nih Mas bagi saya mungkin apabila saya ingin tertarik menjadi seorang praktisi HSA tapi saya seorang wanita menurut Mas Aldo prospek dan pelang kerja HSA untuk seorang wanita itu juga sebenarnya sama gak sih Mas menurut saya pribadi sama Mbak artinya enggak 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 melebih-lebihkan laki-laki atau perempuan ya dari segi peluang karena dua 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 ini memiliki keuntungan dan kelebihan di mata perusahaan contohnya teman-teman bisa lihat dari ruangan-ruangan pekerjaan rata-rata kalau teman-teman kalau perusahaan minta HSA yang berkutik di bidang administrasi atau di bagian sistem yang ngurusin sistem itu rata-rata kebanyakan ruangan pekerjaan mintanya perempuan mengutamakan perempuan karena dinilai mungkin perempuan itu lebih teliti ya lebih teliti cuman ada juga perusahaan yang butuh seorang safety itu ditaruh di site di lokasi-lokasi remote area yang terpencil nah ini otomatis perusahaan nyarinya yang cowok aja lah karena cowok itu kan ya nanti bakal jadi kepal rumah tangga dan dia fokus kerja kalau mungkin ada kekawaritiran perusahaan ya saya nggak tahu juga ya kalau perempuan takutnya nanti menikah beda lagi nggak mau di site lagi seperti itu jadi ada pertimbangan dari perusahaan jadi dua-duanya menurut saya memiliki sama sih apa namanya peluangnya sama dan jangan salah saya beberapa kali punya mantan atasan yang menduduki posisi-posisi tinggi itu bahwa perempuan yang menduduki posisi tinggi sebagai HSE HSE manager dan lain-lain itu perempuan begitu Mbak oke nah pasti kayaknya setelah ini lumayan banyak juga nih wanita-wanita yang tertarik untuk menjadi HSE ini Mas Aldo nih oke nah Mas Aldo kita lanjut lagi nih Mas Aldo ada pertanyaan juga di kolom chat yang tadinya belum sempat terjawab dari Rodika pertanyaannya cukup banyak dari Institut Teknologi 10 November dari ITS yang pertama menanyakan bahwa apakah untuk menjadi seorang HSE diwajibkan untuk memiliki sertifikat ahli K3 umum nih Mas atau pelatihan K3 umum itu malah akan diberikan ketika sudah diterima di company tersebut mungkin boleh dijawab dulu Mas untuk pertanyaan yang ini oke sebenarnya saya sudah pernah bahas di materi Youtube saya Mbak nanti kalau emang kurang jelas silahkan teman-teman bisa nonton lagi disitu tapi saya coba akan jelaskan lah ya terkait dengan apakah wajib itu press graduate untuk ngambil sertifikasi ahli K3 umum saya bisa jawab sebenarnya enggak sebenarnya enggak karena itu sebenarnya apalagi spesifik ahli K3 umum itu merupakan tanggung jawab perusahaan sebenarnya tanggung jawab perusahaan karena di mana diatur ada di dalam peraturan perundangan tadi di PP nomor 50 2012 juga ada juga dijelaskan disitu terkait dengan persyaratan ada sistem manajemen ketiga ada ahli K3 umum jadi sebenarnya perusahaan Mbak yang sebetulnya wajib memiliki minimal satu orang HSE yang memiliki sertifikasi ahli K3 umum tapi kenapa sih di luangan pekerjaan banyak nih perusahaan yang minta sudah memiliki ahli K3 umum seperti itu ya karena memang ada kelebihannya perusahaannya pertama ada keuntungan memiliki sertifikasi itu pertama perusahaan artinya enggak perlu repot lagi kan ya kalau ada calon pekerja yang udah memiliki yaudah ambil itu aja dia enggak perlu ngeluarin lagi untuk sertifikasi terus yang kedua perusahaan juga merasa yakin oh ini orang udah disertifikasi berarti dia udah punya basic-basis K3 udah paham terkait regulasi K3 udah kompeten lah menurut sebuah perusahaan akhirnya ya dihayat keuntungannya buat si pekerja apa otomatis nilai jual dia semakin meningkat kalau dia disaingin sama temen yang enggak punya sertifikat ahli K3 umum misalnya ya dia akan lebih diutamakan lah walaupun ini walaupun ini enggak sebagai penentu utama bisa saya bilang ini enggak sebagai penentu utama kenapa saya berdasarkan dari pengalaman saya sendiri itu saya sampai sekarang itu saya sertifikasi enggak pernah bayar sendiri itu dari perusahaan dari K3 Migas dari pertambangan POP itu dari perusahaan sebenarnya fair-fair aja saya bilang ke teman-teman kalau emang mau ngambil sertifikasi dari dana sendiri enggak apa-apa sesuai dengan ya sesuai dengan keuangan kalian masing-masing lah ya privilege kalian masing-masing kalau emang punya uang punya waktu ngambil sertifikasi ya ambil aja tapi jangan sampai bilang karena saya enggak punya sertifikasi akhirnya saya low motivation ya untuk mulai melamar kerja gitu jangan juga karena kembali lagi tergantung dari kita tergantung dari CV kita tergantung dari kita saat kita interview kerja seperti itu mudah-mudahan menjawab Mbak oke terima kasih Mas Aldo untuk jawabannya masih ada pertanyaan kedua nih Mas dari Rodika nih Mas sepertinya tertarik untuk jadi HSA nih Mas banyak yang diulik nih Mas pertanyaannya mengungkit masalah ketika Mas Aldo bekerja di perusahaan oil and gas multi company dengan regulasi internasional dan regulasi yang dimiliki pemerintah Indonesia pastinya berbeda lalu acuan mana Mas yang dipakai acuan mana yang dipakai regulasi nah ini teman-teman perlu tahu dulu ya ada regulasi itu ada yang namanya standar ada juga peraturan perundangan artinya apa kalau pastinya yang diutamakan adalah peraturan perundangan dulu ya betul sesuai dengan itu kan kewajiban mandatori kalau standar itu biasanya diciptakan untuk sifatnya ini ya boleh dijalankan boleh enggak untuk membantu kita sebenarnya rata-rata perusahaan kita ambil standar-standar dari luar itu dari internasional standar ANZI misalnya OSA ILO itu emang sifatnya lebih kepada apa namanya sifatnya lebih ke boleh dijalankan tapi tidak tidak di diwajibkan jadi kalau ditanya pilih mana ya pasti utamakan regulasi dulu tetapi emang sebaiknya kita juga perlu tahu ini sebagai personil K3 terlihat dengan standar-standar luar tadi sebagai gambaran gini aja mbak sistem manajemen K3 itu ada banyak di Indonesia itu ada peraturannya adalah PP50 tahun 2012 terkait dengan penerapan sistem manajemen K3 ada namanya sistem manajemen K3 punyanya di penakar kalau kita bekerja di perusahaan pertambangan ada namanya SMKP di Kemen 1827 tahun 2018 diatur SMKP itu merupakan yang wajib dijalankan ada lagi sistem manajemen K3 milik luar yaitu adalah ISO 45001 mana yang wajib yang wajib tetap yang tadi peraturan perundangan karena ISO itu sebenarnya hanya untuk sebagai menaikkan nilai si perusahaan tersebut bukan merupakan sebagai kewajiban mungkin itu bisa saya jelaskan mudah-mudahan bisa menjawab oke terima kasih mas Aldo untuk jawabannya mungkin memang betul juga ya mas halo oke teman-teman sepertinya untuk mas Aldo sinyalnya cukup banyak gangguan ya mas ya halo mbak ada gangguan mas ya halo gak jelas ya oh masuk lagi tadi mati kah iya tempat terputus oh mohon maaf gak apa-apa mas Aldo mungkin untuk menjawab kembali nih mas bahwa sebenarnya untuk regulasi tetap bahwa perundangan-perundangan itu yang wajib ya mas ya karena bagaimanapun tetap pekerjaan ada di Indonesia gitu ya mas ya betul dan seringkali peraturan perundangan kita mbak itu gak saling tumpang tinggi sama standar dari luar karena kebanyakan peraturan perundangan kita ngambil nyolek juga dari standar luar rata-rata seperti itu jadi gak perlu ada kekhawatiran lah cuman emang personil ketiga jangan cuma puas dengan peraturan perundangan aja harus tahu juga standar-standar dari luar negeri gitu juga sih oke oke terima kasih mas Aldo mungkin aku mau ngingetin lagi nih untuk teman-teman jika masih ada yang ingin ditanyakan langsung aja bisa menggunakan fitur resen ataupun langsung ketik jawab ketik pertanyaannya di kolom chat nah mas Aldo kita boleh lanjut lagi nih mas Aldo mungkin pertanyaannya tadi kan sudah terkait sertifikasi lalu prospek pekerjaan cuman kalau untuk sertifikasi sendiri itu jika kita mau mengambil sertifikasi nih mas apakah sebenarnya ada ketentuan umum atau mungkin ada batasan-batasan umur ataukah ada peraturan khusus nih mas jika kita ingin mengambil sertifikasi biasanya biasanya ada mbak ada 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 ketentuannya oke sebagai contoh ya tadi kalau biasanya masuk ahli masuk K3 kan paling umum sertifikasi yang diambil adalah sertifikasi ahli K3 umum karena dari sertifikasi itu kita bisa masuk ke bidang industri macam-macam bisa ke manufaktur ke konstruksi bisa gitu ya itu ada persyaratannya contohnya kalau ahli K3 umum yang dikeluarkan oleh kemenaker itu ada persyaratannya wajib minimal D3 gak boleh D1 D2 itu gak boleh ngambil tapi kalau ada juga ahli K3 umum yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP itu ada tingkatan ahli K3 umum muda media dan juga ada yang utama kalau yang level muda ini boleh SMA kalau level media harus D3 ada sih jadi tolong pastiin aja nanti kalau mau ngambil sertifikasi ke PJ K3 nya perusahaan jasa K3 nya apa persyaratannya saya udah udah memenuhi atau enggak gitu aja sih mbak oke nah Mas Aldo apabila ada juga yang tidak berpikiran untuk mengambil sertifikasi dulu nih cuman dia sebenarnya mungkin seperti saya ini nih asalnya saya dari teknik perminyakan gitu mas terus saya tertarik mau ngambil HSE apakah ada pendidikan lanjutan yang bisa saya gunakan untuk mengambil program studi HSE itu sendiri mas lalu kira-kira apakah ada beasiswa untuk menunjang pendidikan lanjutan biasiswa ini maksudnya biasiswa apa nih mbak biasiswa perusahaan atau biasiswa mungkin kalau misalnya ketika saya fresh graduate nih mas ketika saya pertarik untuk HSE tapi saya belum ada basic HSE nih terus saya mau coba pendidikan lanjutan nih mas kira-kira pendidikan lanjutan yang bisa diambil untuk spesifik K3 itu sebenarnya ada enggak sih mas saya boleh tanya lagi enggak mbak ini tujuannya berarti pengen bekerja sebagai K3 misalnya ya dari luar jurusan ya apa yang harus dilakukan sebenarnya gini mbak coba aja mbak kalau bisa saya bilang ya coba-coba dulu aja ngelamar kerja coba aja mbak ngelamar kerja emang tadi saya bilang juga kalau emang ada privilege ada dana ada waktu ya silahkan ambil sertifikasi K3 umum karena sertifikasi K3 umum itu bukan cuma buat nambah nilai kita juga tapi bisa memberikan kita wawasan terkait dengan K3 itu dulu atau mbak misalnya mau fokus nih karena mbak teknik perminyakan saya mau kerja fokus di migas aja lah saya enggak bakal mau ke perusahaan konstruksi ke manufaktion enggak mau yaudah langsung fokus aja ambil sertifikasi K3 migas ada yang dari BNSP bisa langsung pergi ke Cepu tuh ada juga tuh LSP Cepu sana bisa ambil cuman sekali lagi jangan terlalu patokan juga sama sertifikasi menurut saya itu menambah nilai kita tetapi jurusan-jurusan lain itu memiliki nilai juga sebenarnya di mata perusahaan contohnya ini sering kali saya lihat kalau perusahaannya perusahaan di bidang misalnya bagian operasi produksi ya misalnya kayak pengolahan unit pengolahan saya pernah nanya dulu waktu saya magang di Pertamina unit refinery 4 di Silacap itu saya pernah nanya pak kalau saya kerja sebagai HSE di sini pak saya bisa enggak pak lulusan K3 D3 dari lulusan K3 ya gabung sebagai HSE malah dijawab sama orang Pertaminanya waktu itu biasanya sih rata-rata untuk jadi orang HSE di sini wajib teknik kimia mas dibilang gitu bukan dari jurusan K3 kenapa kayak gitu saya penasaran kan oh ternyata karena teknik kimia itu dirasa udah ngerti proses pengolahannya udah tahu dasar-dasar kimianya jadi mereka bukanya dari teknik kimia jadi ada keuntungan di situ perusahaan yang bergerak di bidang misalnya lebih ke elektromagnetik ya dia nanti dari jurusan itu juga kelistrikan dari jurusan teknik listrik misalnya jadi bisa membuka peluang di sana oke berarti apabila seorang fresh graduate nantinya juga tertarik menjadi HSE juga enggak menutup kemungkinan bahwa ternyata peluang kerja itu sangat banyak ya mas kita asal kita bisa mencari informasinya dengan baik terus kita coba aja jangan pantang kirah pokoknya ya mas betul coba dan mulai gali-gali informasi lah terkait dengan dasar-dasar ketiga harapan nanti pas udah wawancara ya setidaknya udah tahu dasarnya nanti buat meyakinkan si perusahaan itu sih mbak halo halo oke mas aduh ya mbak jelaskah suara saya atau putus-putus lagi untuk suara sudah jelas mas cuman mungkin untuk videonya sekarang agak nge-freeze mas tidak apa-apa mas oh sudah 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 mas oke nah mas Aldo ini kita masih ada tiga pertanyaan lagi mas Aldo untuk durasi kan sebenarnya kita sudah semakin mepet nih mas tapi apakah boleh dilanjutkan atau gimana nih mas boleh mbak silahkan mbak yang pertama itu ada dari Ferdian Carangan mas dari Universitas Pertamina menanyakan apakah ada posisi HSE khusus pengkajian regulasinya sendiri mas untuk K3 ada ada saya sempat melihat beberapa polongan pekerjaan tadi yang fokus untuk peran yang kedua tadi compliance agent jadi dia lebih banyak untuk mengidentifikasi regulasi terus memberikan masukan-masukan ke perusahaan menjalankan regulasi tadi lah ada ada mbak posisi itu oke siap baik makasih mas Aldo dan juga terima kasih Ferdi atas pertanyaannya mungkin tertarik juga nih mas ke bidang regulasi sepertinya mas mungkin ada pertanyaan juga nih dari Wahyu Anjas dari ITL Trisakti pertanyaannya bahwa saya sudah mengambil pelatihan teknika tiga umum BNSP bagaimana peluang kerja di lapangan apakah saling berkoordinasi dengan safety man bagaimana mas Aldo saya kebingung nih pertanyaannya nih jadi dia udah beliau sudah ngambil sertifikasi alikat tiga umum BNSP betul saat kerja apakah perlu koordinasi dengan safety man seperti yang saya bilang tadi mbak safety man itu sebenarnya posisi posisi HSE ya biasanya safety man itu di level yang pelaksana pelaksana yang biasanya paling bawah lah ya safety man HSE officer terus HSE koordinator seperti itu nah tadi kalau dari pertanyaannya kan berarti dia udah ngambil sertifikasi alikat tiga umum BNSP itu dia udah kerja sebagai seorang HSE kan apakah akan berkoordinasi jadi pertanyaannya agak ambigus oh sepertinya sepertinya belum bekerja mas karena menanyakan bagaimana peluang kerja di lapangan oke mungkin pertanyaannya jadinya peluang kerja di lapangan kalau dia memiliki sertifikat ya apakah kalau udah punya sertifikat peluang kerjanya baik gitu ya mbak ya gitu gak ya pertanyaannya mungkin mungkin seputar itu karena kebetulan Wahyu menulis di komen chat bukan benar-benar fitur oke kalau pertanyaannya itu sebenarnya agak masuk ada kaitan dengan yang kita bahas sebelumnya bahwa sertifikasi tadi sertifikasi alikat tiga umum menambah portfolio kita mbak menambah nilai jual kita tetapi kembali lagi saya bilang ada atau enggak sertifikasi alikat tiga umum tadi sertifikasi tergantung dari diri kita juga dari bagaimana kita nanti mempromosikan diri kita dalam CP atau saat kita interview bagaimana skill komunikasi kita itu sih yang paling sangat perlu dikuatkan sebenarnya jadi saya gak bisa bilang kalau punya sertifikasi alikat tiga umum pasti langsung kerja saya gak bisa bilang gitu sih karena tergantung juga karena banyak juga ada beberapa contoh yang udah ambil sertifikasi gak kerja juga di bidang ketiga gak lolos juga ada juga seperti itu oke terima kasih Mas Aldo dan juga terima kasih Wahyu atas pertanyaannya mungkin kita sekarang pindah ke yang Victor Raisen dulu nih Mas ada dari Habib Hamzah boleh menyelamatkan mikrofonnya dan perkenalkan diri terlebih dahulu halo Habib oke sepertinya belum stand by nih Mas kita mau ke pertanyaan lagi di chat nih Mas cukup ramai nih Mas di chatnya nih Mas oke aman ada pertanyaan lagi dari Muzani lulusan mechanical engineering politeknik negeri Loksumawe pertanyaannya kalau misalnya untuk mechanical engineering sendiri apakah lebih bagus jadi engineer atau lebih baik jadi HSE aja ya Mas gitu gimana Mas saya gak bingung jawabannya mungkin saya mau ngasih gambaran aja ya mungkin kalau udah didengar cerita saya kan HSE itu kok enak denger prospeknya ya saya perlu jelasin juga sama teman-teman teman-teman ini sebenarnya memiliki kelebihan kalau teman-teman di teknik perminyakan di teknik di teknik perkambangan misalnya dan lain-lain kalau kalian fokus ke pekerjaan kalian masing-masing kalian kan akan berada di bidang operasionalnya sedangkan safety itu sebenarnya lebih kepada support HSE itu support nah dimana-mana ini saya kasih apa ya gambaran ya dimana-mana support sama orang yang bekerja di bidang operasional itu dari segi seleri akan berbeda biasanya akan lebih besar yang operasional sebenarnya jadi engineer-engineer inilah yang akan berpengasian lebih besar daripada safety kalau dibandingkan apple to apple ya dengan posisi staff yang sama-sama grade-nya gitu jadi kalau tadi pertanyaannya saya pengen yang enakan untuk saya itu apa mas engineer atau HSE tergantung mas kalau sampai nggak suka di bidang engineering salah ambil jurusan pengen ke K3 yaudah ambil K3 aja tapi kalau patokannya adalah karena tadi penghasilan dan lain-lain saya memberikan masukan tadi mungkin itu sih mohon bertanya suara saya jelas nggak ya saya sendiri suaranya agak balik ke saya sendiri oke sudah jelas cukup jelas lalu untuk yang lanjut lagi nih mas untuk Habib Hamza sepertinya sudah kembali nih mas mengangkat tangan lagi boleh Habib Hamza jika ada pertanyaan ya selamat malam selamat malam terima kasih atas sempatannya suaranya jelas sepertinya agak putus-putus sedikit boleh di coba tes lagi ya halo oh sudah sudah jelas ya sudah mau bertanya putus-putus lagi ya sudah jelas jelas mas oh iya kalau misalkan dari jurusan background lain itu untuk prospek karirnya prospek karir di ASA gimana ya kak terus kemudian kalau ingin membangun karir gitu di bidang ASA tapi di bidang geothermal itu alurnya kenapa gitu karena sempat saya sharing-sharing katanya itu harus dari AK3 umum terus POP terus K3 listrik atau gimana gitu terus kemudian kalau ahli K3 umum sertifikasinya apakah harus ada kapan sebetulnya dilewatin dulu atau enggak gitu atau harus dioperator dulu atau teknisi dulu atau gimana gitu itu aja sih terima kasih banyak oke terima kasih Habib Hamza bagaimana Mas Aldo sudah langsung jawab saja boleh Mas Aldo sebentar saya verifikasi pertanyaannya Mbak ya pertanyaannya tadi itu agak-agak sedikit putus-putus sih tadi saya yang tangkap tadi adalah terkait dengan jenjang sertifikasi ahli K3 itu terus tadi yang pertama apa ya yang pertama kalau berkarir di bidang AS tapi jurusannya backgroundnya tidak K3 atau tidak KS oke siap-siap Mas Khabib sebenarnya ini ada saya kaitkan tadi dengan pembahasan kita sebelumnya mas terkait dengan prospek jurusan lain bahwa jurusan lain pun memiliki prospek yang bagus menurut saya untuk masuk sebagai sebagai K3 kenapa tadi saya jelaskan apalagi kalau jurusan ini sesuai dengan bidang industri si perusahaannya kalau perusahaannya bergerak di bidang yang tadi saya sempat bahas dia misalnya di unit pengolahan yang harus tahu proses industri yang harus tahu terkait dengan hal kimia itu akan sangat terbuka sekali untuk jurusan-jurusan teknik kimia teknik teknik proses industri untuk gabung sebagai HSE karena mereka diutamakan atau tadi teknik listrik untuk bekerja di bidang perusahaan yang di jasa kelistrikan itu mereka akan diutamakan seperti itu jadi peluangnya besar lah menurut saya kalau ditanya perlu ngambil sertifikasi atau enggak saran saya sih ambil kalau punya dana dan waktu kenapa tadi saya bilang bahwa sertifikasi bukan cuma nilai jual kita tapi juga bisa memberikan kita pengetahuan manfaatnya itu jadi jangan sampai nanti udah lolos nih kerja nih tapi ternyata pemahaman K3-nya belum sama sekali terkait dengan K3 karena waktu kuliah mungkin lagi absen gitu misalnya nah itu penting tuh sertifikasi tadi biar nanti pas udah kerja di bagian K3 ya kita udah punya dasar-dasarnya kayak gitu terus tadi ada sertifikasi ada tingkatannya itu tergantung dari skemanya mas ya dari skema BNSP-nya atau dari skema sertifikasi yang kita ambil tadi saya sempat bahas dikit ada Alika 3 umum Alika 3 umum ada yang si kemenaker ada yang BNSP kalau kemenaker itu dia cuma satu level ya Alika 3 umum dia nggak ada level muda sama dia nggak ada tapi kalau BNSP ada ada level-levelannya seperti itu apakah harus di level muda dulu baru ke atas nggak juga sih setahu saya tuh bisa ngambil level muda tergantung dari kita udah punya perseratan atau belum jelas nggak ya mas terakhir mas kalau untuk karir HSE di bidang geotermal itu gimana ya karir di bidang geotermal saya jujur mas kalau ada kesempatan saya pengen juga mas di geotermal mas kemarin saya sharing-sharing kan katanya harus Alika 3 umum terus POP terus K3 listrik ngambilnya gitu katanya informasi itu sebenarnya agak-agak saya nggak tahu ya mas informasi dapat dari mana karena sebenarnya saya bilang Alika 3 umum ini sebenarnya itu perusahaan yang perlu menyediakan sebenarnya terus kalau dibilang kalau nggak punya sertifikasi itu nggak bisa sebagai orang HSE dong nggak juga sih sebenarnya kayak gitu cuman memang kalau tadi di kelistrikan ya perlu di POP ya pengawas operasional pertama di bidang geotermal saya rasa mungkin perlu juga ya karena terkait dengan pengolahan bagian pertambangan juga mungkin ya saya jujur emang pernah punya pengalaman kerja di geotermal geotermal itu memang enak ya kalau saya lihat ya enaknya karena industrinya masih masih bagus ya nggak jenuh lah kayak industri industri apa energi lainnya dan memang kalau dari cerita-cerita sih dari dari segi benefit juga bagus kalau saran saya mas mau gabung di geotermal saya nggak bisa ngasih jawaban pasti karena saya pernah bergabung di industri itu mas tapi silahkan coba cari-cari apa namanya peluang-peluang dan tadi silahkan ditingkatkan skill sama ya kalau ada dana tadi ya mulai ambil sertifikasi yang mulai diperlukan oke terima kasih Habib Hamza pertanyaan jawabannya apakah dari Mas Aldo sudah cukup jelas oke sepertinya sudah cukup jelas oke nah Mas Aldo ada pertanyaan terakhir lagi nih Mas dari Dimas Restu Ulul Abad dari Universitas Negeri Semarang izin bertanya apakah perbedaan antara sertifikasi online training angrika tiga umum seperti di SFI atau MAP dengan sertifikasi maaf Mas Mbak suaranya saya agak gak masuk ya oke apakah sudah jelas susah Lalu agak kurang bagus sih halo coba saya lihat di chat pertanyaan Mbak ya pertanyaannya yang mana nyal saya kan jadi kurang baik oke suara saya jelas gak mbak suara saya jelas gak mbak suaranya gak jelas 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 suara saya oh jelas ya suara saya jelas putus ya mas dan dia sih suara mbaknya putus oke oke boleh mungkin sebarang penelusinya saya yang supaya membaikin mas lalu mungkin boleh pertanyaan dari mas mas oke saya coba jawab mbak tadi pertanyaannya adalah perbedaan sertifikasi AK3U seperti DSFI atau MAP dengan sertifikasi kompetensi AK3U dari BNSP MAP ini nama PJK3 ya saya boleh verifikasi dikit gak MAP ini nama PJK3 nya ya Muara Harta Persada kalau gak salah bener gak mas mas yang nanya nih maaf iya betul oh iya mas PJK3 itu nama PJK3 ya sebenarnya kalau membandingkan adalah Alika 3 Umum versi kemenakar atau Alika 3 Umum versi BNSP perbandingannya seperti itu mohon maaf suaranya agak berdening disini jadi kalau Alika 3 Umum versi kemenakar mas ada perbedaan memang Alika 3 Umum versi kemenakar itu beberapa perbedaannya adalah kalau kita udah dapet sertifikasi itu itu kita gak perlu ikut ujian sertifikasi ulang gak perlu kita nanti tinggal perpanjangan SKP surat keputusan penunjukan kalau udah 3 tahun kita perlu update tuh SKP-nya tuh tapi kalau BNSP itu sama-sama 3 tahun juga ya tapi kalau ambil BNSP itu kita wajib sertifikasi ulang dari awal lagi dapet dan durasinya juga berbeda di sekmenakar itu durasi trainingnya kalau gak salah sekitar 12 hari tapi kalau BNSP itu hanya sekitar 4 hari di setiap jenjangnya Alika 3 Umum versi yang muda Madi atau yang utama jelas gak ya kalau Mbak dan Mas suara saya jelas gak kalau Mas oke ini sinyalnya mulai ada ini ya serangan untuk ini karena banyak adusiasme nih Mas sinyalnya mulai terserang ini Mas Aldo iya terakhir dari dari Luton Mas Aldo asal instansi dari Universitas Indonesia ya ini ya sudah jelas mas agak slow motion sih Mbak agak lama tapi mulai jelas oke 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 saya coba lanjut lagi ya Mas untuk sertifikasi di kemana isi di dalam pelatihan ada bonus-bonus berbeda di setiap penyelenggara dan yang bagus itu seperti apa saja ya Mas biasanya suka ada bonus ISO audit dan lain-lain Mas oh ya itu sebenarnya paketan dari promosi dari PJ jadi teman-teman perlu tahu ya ada penyelenggara itu sesuai dengan perundangan itu wajib diselenggarakan oleh lembaga yang melakukan training itu dari PJ K3 perusahaan jasa K3 dan nama perusahaannya macam-macam ada yang tadi dibilang MAP ada Sinergi ada macam-macam itu mereka yang memberikan macam-macam paketan dia dapat ahli katika umum dapat ISO dapat sertifikasi eh bukan sertifikasi dapat training lain-lain cuman teman-teman perlu memperhatikan juga ada perbedaan antara sertifikasi dengan pelatihan internal yang dikeluarkan PJ K3 biasanya bonus-bonus itu dikasih adalah sertifikasi ditambah bonus-bonus pelatihan internal dari PJ K3 itu itu untuk menambah wawasan oke bagus tetapi untuk diakui secara kompetensi itu belum bisa diakui secara kompetensi karena sifat jadi bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman lah karena si A ini udah menyelenggarakan sertifikasi K3 umum ditambah bonusnya banyak nih tapi harganya mahal banget tapi ada juga yang yang cuman sertifikasi alikat 3 umum tapi harganya murah aduh mengambil yang mana nih silahkan itu sebagai bahan pertimbangan karena yang banyak tadi itu sebenarnya dia adalah pelatihan internal yang berbeda dengan sertifikasi jelas gak ya oke saya gak bisa kasih rekomendasi nama APJK3 ya karena belum ada yang yang harus betul mas Aldo mungkin saya mau konfirmasi lagi untuk suara dan video saya Pak udah aman mas ini udah bagus mbak oke sepertinya ada serangan sinyal barusan nih mas mohon maaf mas Aldo oke mas Aldo kayaknya durasi kita juga udah mulai mepet nih mas sudah cukup malam mungkin dari saya pertanyaan terakhir nih mas Aldo menurut mas Aldo langkah apa yang bisa dimulai sebagai seorang fresh graduate jika tertarik untuk menjadi seorang HSMS langkah apa yang harus disiapkan saya berharap dari tantangan-tantangan tadi yang udah kita bahas mbak teman-teman tuh udah mulai kayak bisa dapat bayangan lah berarti tantangannya adalah tadi ya bakal berbicara di depan umum berarti dari sekarang saat masih kuliah ini ya saat masih fresh graduate tingkatkan lah skill dalam komunikasi terutama public speaking terutama dalam berorganisasi biasanya di organisasi itu sangat membantu sekali ya ya bisa kita lihat lah mbak Francisca ini yang tadi ya jelas banget pembahasannya bagus cara komunikasinya yaitu mungkin kalau saya lihat dari praktek juga ya dari pengalaman beliau yang di organisasi atau menyelenggarakan acara jadi sering-sering lah melakukan hal-hal yang yang positif terus yang kedua lagi ya mulai-mulai lah walaupun jurusan teman-teman ini berbeda jurusan teknik kimia teknik perminyakan kalau emang tetap yang ketiga ya cobalah belajar-belajar secara bisik-bisiknya ya selain di perkuliahan mungkin lihat-lihat dari sumber-sumber eksternal lain bisa ngambil dari situ atau tadi kalau punya uang punya privilege punya waktu ya silahkan ambil sertifikasi yang menunjang seperti itu dan mulailah untuk lama-lama kerja kalau emang pengen masuk sebagai pertanyaan ketiga dan saya tekankan bahwa ada beban moral sampai kita bekerja yaudah seselesainya tugas aja enggak kita memiliki beban moral itu adalah moralnya bagaimana cara pekerja agar bisa pulang dengan selamat itu dulu yang harus kita tanamkan kita sebagai personel ketiga harus punya menanamkan nilai tersebut biar nanti kita melakukan tugas itu bisa baik mungkin itu aja mbak dari saya nah mas Aldo kita enggak terasa banget udah berbincang lebih dari satu jam nih mas Aldo dan mungkin untuk terakhir apakah ada closing statement dari mas Aldo yang mungkin belum tersampaikan ada poin-poin yang belum tersampaikan untuk teman-teman yang udah berpartisipasi hari ini boleh silahkan mas Aldo closing statement mungkin semangat terus buat teman-teman semangat terus untuk belajar semangat terus untuk meningkatin skillnya jangan bosan untuk belajar nanti saat udah kerja pun upgrade terus skillnya karena itu bisa kepakai buat kita sendiri dan juga orang lain di sekitar kita mungkin itu aja mbak betul mas Aldo kalau mungkin saya boleh izin meringkas sedikit bahwa untuk peran HSA ini ternyata banyak sekali responsibilitasnya dibalik tanggung jawabnya juga besar tapi jika teman-teman ingin tertarik untuk menjadi HSA tidak terbatas dari program studi ataupun jenis kelamin wanita ataupun laki-laki semua memiliki peluang yang sama untuk menjadi HSA betul ya mas ya betul sekali mas oke nah mas Aldo saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besar untuk mas Aldo atas waktu mas Aldo dan juga ilmu yang telah diberikan oleh mas Aldo untuk kita pada hari ini karena banyak banget ilmu yang baru-baru nih untuk saya sendiri juga saya terima dari teman-teman di sini oke sama-sama mbak saya juga berterima kasih oke nah setelah ini mungkin akan ada survei acara nih mas acara evaluasi untuk teman-teman selainnya akan ada evaluasi bisa teman-teman langsung masuk ke bit.ly dari semirik survei source 7 teman-teman boleh kasih feedback surveinya supaya kita bisa memberikan acara yang lebih baik dan jangan lupa untuk tetap cek event menarikmen lainnya dari IADMI SM Universitas Pertamina di Instagram dan juga di LinkedIn dan jangan lupa juga nih kepoin YouTube channel mas Aldo di Instagramnya juga mas Aldo dan juga di YouTube channel di AldoTabu Bolon mungkin mas Aldo dia mau disampaikan tentang konten YouTube ataupun Instagram mas Aldo boleh mas Aldo oh iya silahkan kalau ada yang pengen belajar terkait dengan ketiga bisa di Instagram atau di YouTube saya kalau di Instagram buat materi mikroblok ya disitu jadi silahkan kalau ada yang perlu bisa baca-baca ke sana ini itu aja sih Mbak betul oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Aldo dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah hadir nah setelah ini kita mau ada sesi dokumentasi dulu bersama-sama jadi teman-teman silahkan boleh menyalakan kameranya siapkan poster terbaiknya supaya bagus nanti difoto bersama dengan Mas Aldo di acara SOS 7 kali ini dan aku mungkin silahkan teman-teman dari dokumentasi untuk mengambil alih aseksi dokumentasinya baik terima kasih moderator karena jadi disini aku sebagai perwakilan divisi dokumentasi ingin mendokumentasikan untuk acara SOS 7 jadi buat teman-teman yang belum mengaktifkan kamera mohon kerjasamanya untuk dapat mengaktifkan kamera nah karena ini pesertanya cukup banyak dan ada 3 slide jadi akan ada 3 kali untuk sesi fotonya dan sekali lagi buat teman-teman yang belum mengaktifkan kamera dapat mengaktifkannya dan untuk slide pertama dalam hitungan ketiga ya semuanya 1 2 3 slide slide selanjutnya 1 2 3 baik 1 2 3 dan oh mungkin ini karena ada yang masih baru on cam akan saya ulangi sekali lagi buat yang slide pertama 1 2 3 baik terima kasih semuanya atas kerjasamanya saya kembalikan lagi ke moderator oke terima kasih untuk sesi dokumentasinya dari teman-teman sesi dokum oke nah akhir kata aku Francis Kanditur Matasari mewakili teman-teman pamitia SOS 7 mengucapkan terima kasih terutama untuk Mas Aldo Tampu Bolon sudah bersedia menjadi pembicara biasa SOS 7 kali ini sangat-sangat bermanfaat ilmu yang sudah dibagikan oleh Mas Aldo beserta pengalamannya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang tetap setia banget untuk mengikuti acara SOS dari awal hingga sekarang mohon maaf jika tadi ada sempat ada gangguan sinyal dan yang lainnya mohon di maafkan ya teman-teman semuanya dan akhir kata dengan berat hati aku ingin mengumumkan bahwa SOS 7 adalah event SOS series terakhir yang dipersembahkan oleh IATMI SM Universitas Pertamina jadi kami dari para panitia sebenarnya panitia ini memberikan persembahan video recap kami yang bisa teman-teman lihat perjalanan SOS series dari awal hingga SOS 7 kali ini boleh teman-teman oke teman-teman jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara SOS 7 kali ini jangan lupa untuk cek event menarik lainnya dari IATMI SM Universitas Pertamina di Instagram dan LinkedIn dan jangan lupa juga untuk langsung cek YouTube channel dan Instagram Mas Aldo oke sampai jumpa di event selanjutnya teman-teman semuanya selamat malam selamat malam terima kasih semuanya terima kasih Mas Aldo dan teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati